Intro Luar biasa Kabupaten Bitar nampaknya pertumbuhan ekonomi semakin bagus termasuk ditandai dengan bangkitnya UMKM UMKM tersebar di seluruh desa-desa di wilayah kecamatan maupun di wilayah Kabupaten Bitar Pertumbuhan UMKM yang pesat ini tentunya akan membuat dampak yang luar biasa terutama penyerapan tenaga kerja kemudian peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah terus akan mengadakan pendampingan bagaimana UMKM ini terus bangkit terutama bagaimana kualitas semakin meningkat dan juga semakin menarik sehingga siapapun yang datang ke Bitar akan mencari UMKM yang tentunya tersebar di desa-desa Ayo, bila dan beli produk Masih di wilayah kecamatan Ngleko Kali ini ada pemuda asal desa modangan bernama Didit yang memiliki usaha pembuatan minyak kelapa yakni VCO atau Virgin Coconut Oil Tak tanggung-tanggung di usahanya ini Didit terjun langsung dalam proses pembuatan minyak kelapa mulai dari tahap membersihkan kelapa hingga mendampingi karyawannya selama proses penyeringan santan menjadi minyak Didit memang tidak sendiri dalam memproduksi minyak kelapa ia dibantu sejumlah karyawan yang notabene adalah ibu-ibu Jadi proses pembuatan VCO itu dimulai dari pertama buah kelapa dikopas serabutnya setelah serabutnya hilang daging kelapa diambil dengan menghilangkan batoknya dari situ kita dapat daging kelapa kemudian diparut terus diperas diambil santannya setelah sekitar 1 jam santan kanil itu akan naik ke atas mengental itu diambil, disendirikan setelah disendirikan ditaruh di toples tersendiri toples bening kemudian dipanaskan di panas matahari sekitar 8-12 jam dari santan kanil itu akan terpisah menjadi 3 bagian yang paling bawah air yang tengah blundu yang paling atas itu minyak tapi masih belum bersih untuk mendapatkan minyak VCO bersih minyak yang paling atas dari 3 bagian itu disaring kembali menggunakan kapas sampai 3-5 kali saringan baru didapat VCO yang benar-benar bersih minyak kelapa yang tergolong dalam VCO ini diproduksi melalui proses yang alami tanpa menggunakan bahan kimia buatan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat VCO seperti pemanasan, fermentasi, pengolahan dingin, dan lainnya meski ada banyak metode namun untuk membuatnya terbilang cukup mudah VCO itu adalah virgin coconut oil yang artinya minyak kelapa murni yang dibuat tanpa dimasak banyak sekali kegunaan dari VCO mulai dari rambut misalkan untuk menumbuhkan rambut untuk pembersih muka pelembab untuk organ dalam bisa digunakan untuk mengembati mah dan masih banyak lagi ada sekitar 50 manfaat VCO kita bisa cari secara online banyak sekali manfaat VCO terima kasih dinas kooperasi telah membantu memberikan beberapa pelatihan yang mendukung usaha kami kami harapkan kedepannya fasilitas yang diberikan dinas kooperasi itu bisa kita manfaatkan dan lebih maju ya memang dan usaha mikro di Kabupaten ini semakin tahun semakin bertambah ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100 ribu memang terdiri dari berbagai sektor ada makanan olahan ada kerajinan ada misi hebat dan sebagainya ya ini bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9 atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini ini memang dari data statistik bukan kami yang mendata tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro ini yang membuat rekonomen kita semakin bagus selanjutnya kita bergeser ke usaha pembuatan Batako yang berada di desa sumber gelodok kejamatan Gleko Kabupaten Blitar usaha yang dirintis salah seorang pemuda desa sumber gelodok bernama Ahsin ini sudah cukup berkembang berawal dari keingin tahuannya membuat Batako kini Ahsin telah mampu memproduksi ratusan Batako setiap harinya melalui usahanya ia juga mampu meraup omset jutaan rupiah selain itu ia juga berperan dalam membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di tempat ia tinggal hal tersebut karena Ahsin mempekerjakan warga sekitar untuk membantunya memproduksi Batako Batako hasil buatan Ahsin dan karyawannya pun sudah tidak perlu diragukan lagi mengingat jumlah pesanan yang terus meningkat karena saya dulu kan sering ikut ayahnya ikut ayahnya membuat Batako di rumah ke rumah sekarang mencoba usaha sendiri Alhamdulillah rodok lancar dalam perkembangan Alhamdulillah agak lancar banyak yang pesan berhari kalau pesanannya banyak agak puasa kayak gini bisa 400 500 kadang 600 barang harga 19 sudah sampai 1900 per biji saya harap dinas kooperasi bisa memberikan bantuan alat dan permodalan serta pemasaran batako saya ini supaya usaha saya ini lancar di lancar pemasaran